Polisi hingga kini masih memburu tiga perampok yang beraksi di wilayah Kedung Reja Cilacap, Jawa Tengah. Akibat perampokan yang terjadi Senin sore, dua korban mengalami luka tembak. Dari penyelidikan terakhir, polisi menyebut para pelaku kabur ke wilayah Jawa Barat. Tiga perampok bersenjata api ini membawa kabur uang 100 juta rupiah dari sebuah toko di desa Kaliwungu, Kecamatan, Kedung Reja Cilacap, Jawa Tengah. Para pelaku datang dengan sepeda motor lalu memasuki toko kemudian sempat terdengar suara tembakan beberapa kali. Para pelaku juga terlihat membawa dua warga yang terluka akibat ditembak. Para pelaku sempat kembali untuk mengambil box CCTV dan ponsel milik korban. Polisi kini telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk curas, 365 dengan menggunakan SMP yang terjadi kemarin di Cilacap. Kita sudah membentuk penggabungan dari polda maupun koreksi wacap. Kita sudah melakukan penyelidikan dan kita koordinasi dengan polda jabat. Kita duga bahwa pelaku melarikan diri ke wilayah Cilacap. Sehingga kita berkoordinasi dengan diri penumpul dajabar. Kemudian juga tim kita, tim IT juga sedang bergerak mudah-mudahan dalam waktu singkat ini bisa terungkap pelakunya. Pasca kejadian keluarga korban dari Pangandaran Jawa Barat terus berdatangan ke lokasi kejadian yang disertai dengan penembakan di Cilacap, Jawa Tengah. Keluarga korban berharap polisi secepatnya bisa mengungkap dan menangkap tiga pelaku. Dalam rangka silaturahim, jenguk saudara yang kena musibah. Dengan kejadian ini Pak, harapan warga atau keluarga sendiri seperti apa? Ya pengen secepatnya ditangkap itu pelaku dan dihukum seadil-adilnya Pak. Terima kasih telah menonton!